Kajian pengembangan budidaya kopi robusta digelar bersama lintas organisasi perangkat daerah terkait di Kepupaten Mimika pada 12 September 2023 di Aula Bapeda Mimika, yang turut dihadiri para kepala distrik dengan menghadirkan tim kajian dari Fakultas Pertanian Universitas Papua Manokwari. BPS mencatat bahwa nilai ekspor kopi Indonesia kebanyakan negara mencapai 1,13 miliar dolar Amerika. Tidak heran jika kopi menjadi komoditi berkebunan unggul di Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi. Pertumbuhan angka ekspor kopi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,92 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Indonesia pun saat ini berada di peringkat keempat produsen kopi terbesar di dunia. Salah satu keunggulan kopi Indonesia dibandingkan negara lain adalah keberagaman wilayah pengembangan, sehingga menciptakan cita rasa beragam yang khas dari setiap lokasi karena sifatnya yang spesialisik. Lebih lagi tingkat konsumsi kopi baik dalam negeri maupun luar negeri meningkat terus karena penggemar kopi semakin meningkat. Dan minum kopi bukan lagi menjadi dominasi dalam tanda kutip kaum tua, tetapi saat ini telah menjadi lifestyle kaum milenial, sehingga mendorong tumbuh kembangnya usaha kafe. Budi daya kopi di Indonesia tidak hanya dikembangkan di satu daerah, melainkan di banyak daerah di berbagai provinsi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ada dua jenis biji kopi yang banyak ditanam di Indonesia, yaitu kopi rongkusta dan arabika. Beberapa daerah di Papua sejak lama telah ada budidaya kopi dan terkenal, seperti kopi arabika wamena di Kabupaten Jayawejaya, kopi rongkusta ambai diru di Kabupaten Nyapen, kopi arabika monamani di Kabupaten Dukiai, dan kopi arabika amume di Kabupaten Mimika. Peluang untuk mengembangkan kopi sebagai penggerak berokonomian masyarakat dan daerah masih sangat besar. Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kopi, namun saat ini pengembangan kopi masih terbatas pada daerah-daerah tertentu, yang sebelumnya sudah ada budidaya kopi. Oleh karena itu, saya menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan Fakultas Pertanian Unipa Manukwari, dengan kepakaran mereka untuk melakukan kajian pengembangan kopi, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, untuk melihat potensi dari biofisik lahan, sistem budidaya, petani, dan manajemen usaha tani yang ada. Dalam pertemuan tersebut, nantinya lokasi yang akan dilakukan kajian lapangan adalah kampung-kampung yang sudah memiliki tanaman kopi sebagai bahan evaluasi kesesuaian lahan yang terletak di tujuh distrik, yaitu distrik Agimuga, distrik Wania, distrik Kuala Kencana, distrik Iwaka, distrik Kuamki Naramat, distrik Mimika Timur, dan distrik Mimika Baru. Dikatakan Kapal Adinas di Stanbun Mimika Ali Cewanma, untuk budidaya kopi rebusta telah tersedia lahan seluas 315 hektare. di Kabupaten Mimika memiliki potensi curah hujan cukup tinggi, di mana hal tersebut menjadi tantangan dalam melakukan budidaya kopi rebusta, namun dalam upayanya kerjasama lintas OPD akan dilakukan untuk membangun sarana dan prasarana drainase dalam budidaya kopi rebusta. Perluan kopi yang ada di Kabupaten Mimika ini, dan akhir dua tahun ini memang sangat banyak petani-petani terlebih untuk OAP yang semangat untuk bidang perkebunan, yaitu menanam tanaman kopi, komoditi kopi. Untuk kopi rebusta ini ada tujuh macam, yang kami sudah tanam itu ada lima macam, jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, sedangkan yang kami belum pernah tanam itu enam tujuh, jadi ada lima dan dua yang di bawah enam tujuh itu kami belum pernah tanam. Dan untuk kami sebenarnya juga mempunyai UMKM yang ada namanya Cafe Amuro, jadi kami singkat dari dua suku ini, yaitu Amume Kamoro. Dari Cafe Amuro ini memang benar-benar membuat kopi khusus untuk ada di daerahnya, seperti tadi disampaikan dengan rasional juga bahwa menanam kopi berarti kita mampu untuk bisa membuat cita rasa atau membuat kemasannya sendiri yang kami sudah buat, tapi mungkin kami bisa ajak juga bapak, bisa lihat di sana. Jadi kemasan masing-masing per bisik itu sudah ada. Jadi ini kopi Agi Muga berarti Agi Muga punya dengan kemasannya atau jita, jilang, dan lain sebagainya. Setiap bisik pasti ada kemasan kopi yang ada. Dan itu memang sangat bagus sekali, kadang-kadang sampai bisa habis. Nah, kami berpikir ke depan, tetap kami akan bergidaya tentang kopi robusta ini, baik kopi robusta maupun Arabica. Tapi mungkin kita lihat dulu kopi robusta yang ada, dan memang kami akan, perencanaan ke depan akan ke disitu-situ di pasir pantai. Yang bisa nanti itu juga, kami juga belum tahu tangannya bagaimana, apakah bisa cocok. Nah, itu tadi kami sudah dengar, dan terima kasih juga untuk para laras sumber yang bisa memberikan pencerahan bagi kami, sehingga ke depan nanti para petani kami ini akan bisa menanam kopi yang berkualitas. Yang kita harap tadi itu, menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas. Sehingga kami juga mempunyai PPL, nanti mereka bisa mengajarkan kepada mereka. Yang untuk robusta itu sebenarnya harus ada 7 distrik. 7 distrik itu diancaranya ada di distrik Agi Mugang, dan distrik Jita, Iwaka, lalu di Kuala Kencana, Wang Pinarama, Mimika Baru, dan Wania. Jadi ada 7 distrik, yang tadi Bapak sampaikan ke-6, sebenarnya ada 7 ditampak dengan distrik Agi Mugang. Distrik Agi Mugang mungkin yang pertama ya, sudah ditanam, iya. 315 hektar untuk logusta. Jadi itu mungkin bisa jadi pegangan, mungkin belum ditambah di tahun ini lagi, kami tetap ada budi daya, karena terus terang saja, petani-petani orang-orang pengen, familiar sekali dengan, jadi petani kopi. Jadi mereka tanam, lalu nanti difotong, sampai di kota, diasingkan, dan mereka kirim. Luasannya luar biasa, ya, tanam, dan mungkin ke depan juga kita memperhatikan, dalam kota ini, kalau bisa, Ibu Kepala Mbak Peda, mungkin bisa masukkan, tebun-tebun, kopi yang sangat, sudah luas sekali, yang ke 10 hektar ke atas, mungkin masukkan dalam, bisa ya, masukkan dalam LP2B. Supaya, nanti kita sosialisasi, bagi yang punya tanah, untuk tidak mau di alisungsikan, sesuai dengan, Undang-Undang 41 tahun 2029, untuk LP2B. Lahan pertanian, pangan bakalan juta. Jadi kalau misalnya itu, sudah bisa di LP2B kan, untuk lahan itu, berarti tidak bisa di alisungsikan. Tim Liputan, Papua MCTV